kalau udah nolongin orang itu tuh nggak usah diungkit-ungkit untuk apa mentang-mentang udah nolongin orang diungkit-ungkit diomongin kesana kemari kalau nggak ada kalau nggak ada aku katanya dia nggak bakal begini nggak bakal begitu dia tuh hutang jasa sama aku karena karena dia udah karena karena kita udah nolong orang nggak usah ngomong kayak gitu ya gue kasih tahu aja untuk apa kita udah capek-capek nolongin orang tapi dibangkit-bangkit diungkit-ungkit yang ada antara orang yang udah pernah lu tolong itu mana sakit hati lu permalukan dia untuk apa percuma itu namanya riak kalau diungkit mendingan nggak usah tolong sekalian nggak usah dibantu sekalian kalau emang harus diungkit-ungkit seperti itu ya kan percuma lu capek-capek ngebantu orang tapi lu ungkit-ungkit jatuhnya kan dalam agama kita itu namanya riak riak atau nggak ikhlas kalau mau nolong tuh cukup tolonglah dengan tangan kanan tapi tangan kiri jangan sampai tahu gitu jangan sampai dikasih tahu tangan kirinya gitu jadi ya hanya cukup lu dia sama Tuhan aja yang tahu hanya Allah yang tahu sama dia maka ntar balasannya akan lebih Alhamdulillah akan lebih bagus lagi gitu kita nolongin orang itu dicatat sama malaikat ada malaikat lakib ada malaikat atit ya kita itu kalau pakai berbuat baik kita dicatat di malaikat sebelah kanan kalau kita berbuat jahat atau kita berbuat menyakiti hati dan perasaan orang dicatat di sebelah kiri gitu jadi kalau pakai nolongin orang nggak usah diungkit-ungkit ya kalau nggak ada gue dia itu nggak bisa jadi ini nggak bisa jadi itu untuk apa kan kita kan nggak tahu orang namanya orang namanya orang kan hati orang kan nggak tahu siapa tahu orang itu mempunyai rasa malu siapa tahu orang itu mempunyai rasa sakit hati ditolongin gitu mendingan lu nggak usah nolongin sekalian Astagfirullahaladzim angin kenceng banget kalau menurut gue ya mendingan nggak usah nolongin sekalian kalau harus diungkit-ungkit dibangkit-bangkit kayak kayak punya hutang aja hutang budi itu tuh cukup ntar caranya begini kita kita nolong orang kita nolong orang sekarang kita nolong orang tapi suatu saat nanti walaupun orang itu nggak nolong kita seenggaknya Allah akan memberikan tangan menggerakkan tangan orang lain untuk menolong kita dari nggak dari Tangan orang yang kita bantu yang pernah kita bantu orangnya pernah kita tolong tapi kita akan ditolong dengan orang lain dari menurut orang lain yang yang dikirimkan Allah untuk membalas kebaikan kita Dengan orang itu Jadi gak harus Orang itu yang ngebalas kita Biaran aja orang itu Orang itu udah pernah kita tolong Kalau dia inget Alhamdulillah Kalau dia gak inget ya masa bodoh lah Yang penting kita ikhlas Hadir siapa itu? Dari Caha Terima kasih hadirnya sayangnya Sehat ya bunda Terima kasih untuk doa dan supportnya Kamu juga disana sehat ya Jadi temanya hari ini Kalau Pak May udah nolong orang Jangan diungkit-ungkit Jangan dibangkit-bangkit Kenapa? Karena percuma saja Kamu nolong orang Terus diungkit-ungkit Dibangkit-bangkit Akhir-akhirnya Orang yang pernah lo tolong itu Walaupun lo gak ngomong dengan orang itu langsung Tapi seengang-engangnya Kalau lo ngomong dengan kanan, kiri, belakang Namanya mulut kan gak bertulang lidahnya kan Jadi kita kadang-kadang Maaf Jadi kita bikin sakit hati Orang yang Yang udah kita tolong Dia dengernya kan kadang-kadang gak enak Oh iya aku gak nyaman Dia pernah nolong aku Harusnya gini-gini Kalau aku sih merasa udah ditolongin Ya Alhamdulillah Emang iya bener Dia udah nolongin aku dulu Ya Alhamdulillah semoga Walaupun aku gak bisa ngebalas kebaikan dia Udah nolong aku Insya Allah nanti Allah yang akan membalasnya Dengan tangan orang lain Gitu caranya Daripada diungkit-ungkit Diomong-omongin Gak usah nolong sekalian Kalau mau ini Kalau mau diungkit-ungkit Dibangkit-bangkit Seperti itu Ya kan Bodoh Hidup itu tuh harus cerdas sedikit Gak usah terlalu Gak usah terlalu Gak usah terlalu Overacting Jadi orang Untuk memberitahu ke semua orang Kalau kita pernah baik sama orang Gitu Apa Cukup Biarin aja Allah kita dan dia aja yang tau Gak perlu kok diumbar-umbar ke semua orang Aku pernah berbuat baik loh dengan dia Untuk apa Untungnya apa Gak bakal dapet ini Gak bakal Yang ada orang-orang yang lo kasih tau Malah mencibit Iya ini orang Nolongin orang Tapi suka dibangkit-bangkit Diungkit-ungkit Mending gak usah nolong sekalian Gitu Jadi itu intinya hari ini ya Teman-teman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman anak bunda Gimana kabarnya Semuanya sehat selalu ya Ini bunda lagi hujan nih disini nih Lagi hujan tuh Rintik-rintik Hujan deres banget Alhamdulillah sih Udah agak-agak mulai berhenti ya hujannya ya Tapi ya beginilah Udah koneksi yang internetnya seperti itu Ada polisi tuh lewat Mana ada koneksi internetnya seperti ini ya Lelet banget Hanya Tuhan lah yang tau pokoknya ya Hidup ini simple banget teman-teman ya Selagi kita gak usah Selagi kita berbuat Selagi kita mau berbuat baik Cukup Kita aja sama Allah yang tau Sama orang itu tau Karena kebaikan kita tuh nanti akan dibalas di akhirat nanti Jadi gak usah terlalu over Gak usah terlalu diumbar-umbar dengan semua orang Oh karena aku pernah nolong si A Aku pernah nolong si B Aku pernah nolong si C Ngapain coba Mending kakak usah nolong sekalian Ini hari ini Hari ini sebenernya Hari ini sebenernya tuh Kagak terlalu Gak hujan ya cuacanya Tapi gak tau kenapa tiba-tiba hujan Hujan menggerimis membasai bumi Itu kerintik-kerintik ya Kudulah aku Sepuas hatimu Atau bila kau perlu Bunulah aku Matipun rela Asal jangan kau hina Aku menjual cinta Karena rupiah Jangan pula kau katakan Diri ini tak beriman Sampai matipun aku Tak menerima Tak menerima Ini mobil ngapain Lama bentuk jalannya Lama banget ini mobil Sambil ngobrol dia Di pinggir jalan neneknya aja Sendirian disini ya Nih temen-temen cuaca di luar Perancis ya Di perdalaman Perancis Mendung hujan ya Dingin ya Seperti itulah Assalamualaikum bunda Semoga sehat selalu bunda Amin Doa yang sama buat kamu Dek mi Udah cantik Ya terima kasih bun Semoga sehat selalu disana ya Dek mi ya Jam berapa di Indonesia Cintaku my love Udah jam piro Wis jam piro iki Jam piro neng Indonesia Udah malam pastinya ya Disini masih sore Baru jam 2 sore Jam setengah 3 lah Jadi bunda gak left kemarin Sorry sorry ya Maaf maafin bunda ya Maafkanlah aku Assalamualaikum Malam dari Kalimantan Terima kasih Kalimantannya hadit Thank you very much Ini mobil dari tadi Di belakang gue Duluan deh Duluan deh Duluan deh Duluan deh Ringam gue ngeliat dulu Banyak banget mobil tuh Banyak banget mobil Kau Dulu pernah Bilang Aku Ratu Di hatimu Sayang Aku Ratu Di istanamu Ya Allah ini kok Kok cuaca hari ini seperti ini banget ya Pusing deh gue Ya Allah ya Allah ya Allah ya Anak bunda Assalamualaikum bun Waalaikumsalam Nak Nur Laila Talib Semoga sehat selalu disana ya Jam 20 Lewat 27 Oh setengah 9 Ya adek Mia Oh Disini di Pelembang Oh di Pelembang Oh orang Pelembang Ya Allah Tuhan Kok enaknya makan PMP Sama Cukonyo Tadi malam aku bikin model Makin model gendom Lagi kepingin Sebenernya minggu kemarin Udah bikin PMP kan Terus bikin Taiwan Nah ini kepengen makan gendom Model gendom Tapi model gendom Gak pakai ikan Model gendom biasa gitu Lagi kepingin Alhamdulillah sih tercapai Tadi malam Jam setengah 10 malam Di Makassar Oh iya Makassar sama Pelembang Beda ya Oh terima kasih infonya ya Dari Nur Laila Nur Laila Talib Nur Laila Aduh aduh Nur Laila Mungkuh Il s'appelle Mungkuh Tu t'appelle Mungkuh Il s'appelle Mungkuh Nous s'appelons Mungkuh Il s'appelle Mungkuh Je voulais te dire Que je mongver Olia Wek tua Dormir Il s'appelle Mungkuh Oh lala Astagfirullah Af Afropkel kita lihat aja nanti deh depok jam 20.30 terima kasih kampung asli kampung asli bunda oh iya kampung asli bunda sekarang kampung asli bunda itu di Lubuk Linggau Susi Dhani Lubuk Linggau Sumatera Selatan info pesantren salam kenal bun walaikumsalam salam kenal juga sayangnya semoga sehat selalu kamu disana ya anak-anak di pesantren ya Anissa alasalamualaikum bunda walaikumsalam bunda cantik salam dari Lembang ya Nurayla Talib mau kemana bun baru pulang kerja sayang bunda ini kan anak rantau pulang kerja assalamualaikum bunda walaikumsalam Nurayla Talib wikmoyo namanya wikmoyo keren banget namanya ya demi bisok astagfirullahaladzim kurang ajar banget tuh mobil ya gue patah-patahin leherin ntar di siramin in dengan air beres banget majar biasa bunda bikin pempek gandum demi di di sungai lilin oh bunda buka di pelembang tau gak bunda di sungai lilin pernah denger sih bunda belum pernah kesana bunda tuh di pedalaman pelembang bukan di pelembangnya di lubuk linggau gak jauh dari tebing tinggi tuh nah bunda disitu tinggalnya assalamualaikum assalamualaikum bunda salam kenal dari malisye semoga norhalimalok semoga sehat hah udah kenal kali assalamualaikum bunda salam dari malisye oh iya salam dari malisye ya sayang semoga sehat selalu disana ya malisye tak apa lah tak apa bunga bungaku bunga seroja katanya bunda tuh mau ke parmasi ya mau beli mau beli krem buat si krem mandinya matio tidak aku penasaran deh semoga aja gak kena ini gak kena radar ya atau kamera yang tadi tuh loh kayaknya gue kena deh masalahnya gue lebih dari 80 udah tadi ah 10 km lebih berarti aku kena kehilangan 2 poin terus sama duit 40 euro kalau gak salah gawat deh alamat nih kalau mas ngamuk bun ajak aku ke situ dong bun kalau ngajak orang tuh susah sayang bukan bunda gak mau ngajak bunda tuh mau aja ngajak-ngajak orang ya susah visanya sayang bukan gak mau winmonyo difatme difatme namanya difatmai difatmai ya difatmai keren banget namanya assalamualaikum salam dari Cilacap bunda oh Jawa Tengah ya oh iya Jawa Tengah Cilacap semoga selalu disana ya sayang terima kasih untuk support dan doanya udah hadir ya buat labnya bunda ya thank you very much merci buku thank you soon kalau bahasa italianya tuh grazia 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 kalau bahasa jermannya thank you soon kalau bahasa perancisnya merci buku kalau bahasa inggrisnya thank you very much kalau bahasa Thailand sama dikaya ah sama dika kan gak ngerti kalau bahasa pelembang kalau bahasa Thailand visa jalan bun dari Hongkong visa jalan-jalan bun dari Hongkong visa jalan-jalan dari Hongkong oh visa turis visa turis gak bisa sayang harus visa turis itu harus dari harus dari TLS ngurusnya sayang urus di TLS visanya terus kalau kalau empamanya kalau empamanya ngurus visa dari aku kemarin masalah aku udah ngundang ngundang keponakan ya udah ngundang keponakan tuh ribet banget itu pernah ngundang bukan aku suamiku dan suamiku tau sendiri kalau bukan keluarga dia itu aja keponakan ku waktu aja tuh harus bahari-hari memohon dengan dia ya keponakan ku mau kesini sayang ku bilang kayak gitu tolonglah sayang minta tolong ini 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 dibiayain sih akhirnya di rumah tuh sekarang disuruh sekolah disuruh sekolah terus disuruh disuruh cari kerja disuruh bayar disuruh ganti semua ongkos-ongkosnya katanya suamiku tuh ada-ada aja memang dia mulutnya seperti itu tapi hatinya baik kok suamiku herlinawati jurum samida malam bunda selamat malam juga sayang semoga sehat selalu disana ya ini bunda udah sampe di sebuah perdalaman Perancis di sebuah kota ya aduh kayak-kayaknya aku kena ini deh kayak-kayaknya tadi tuh kena ini kenapa kena kamera gue aduh peser banget deh gue kok gue gak pelan-pelan coba karena ada mobil banyak banget di belakang aduh pusing deh gue harusnya tak begini di antara kau dan aku sama-sama bertahan kalau nyanyi tuh gak usah dihabisin satu lagu cukup dua detik tiga detik aja udah cukup biar gak kena ini gak kena apa gak kena hak kena blok kemarin bunda nyanyikan hampir satu bait hampir satu lagu kena blok langsung sepotong-sepotong aja jangan-jangan dulu janganlah diganggu itu orang mau ngapain oh dia mau stop oke mau numpang minta diantar kemana ke arah sana oke aku tuh bukan gak mau nolongin orang ya kalau ada orang yang stop-stop begitu tuh aku tuh maju mundur takutnya dia mencuri atau dia mau merampok kalau tiba-tiba pestol di tangan dia terus diarahkan ke ke perut kita atau ke barang kita lo mau keserahkan semua apa yang ada atau lo mau mati nah gimana coy kan sering ada kejadian seperti itu kita udah nolong orang eh yang ditolong malah niatnya merampok kan serem ya suara bunda bagus oh terima kasih sayang Perancis, Itali deket ya deket banget paling sekitar 12 jam kalau naik mobil kayak Itali, Perancis deket gak belum pernah sih aku tapi kalau naik pesawat paling cuma 2 jam nah temen-temen bunda udah sampai di sebuah kota ya disini ya namanya kota Kutos ya bunda tuh mau ke parmasi udah ribet banget ya keponakan bunda tuh minta dibeliin ini minta dibeliin itu duh pusing deh mana parmasinya parmasi ini semua parmasi masih tutup semua jam segini gak malam malam sunyi ini ku duduk termenung seorang diri malang malang aku ini hidupku oh sesunyi malam ini tak pernah kurasakan nah bunda mau stok lu disini mau ke parmasi sebentar mau beli apa namanya yang dibutuhkan sama si Mateo ya tapi kok raminya minta ampun ya Allah Tuhanku rame bener rame banget sana aja deh nah sebelah sana aja deh rame bener selalu disini sebelah sana aja deh rame bener aduh dingin lagi dingin malam dingin malam kian mencekam deras hujan deras hujan bila kan meredah hasrat menjerit hasrat merontak di dalam jiwa di dalam jiwa kayak elak sini aja deh ada gak sih parkiran disini ada deh kayaknya tuh tumbennya banyak banget parkiran hari ini banyak banget tempat parkir di dalam jiwa Sawali Sawali kamu sama Mazel di C Shanali oke dan Hai awalnya ah si Jonci itu ada orang baik banget tadi kan Bunda lagi-lagi apa namanya ini apa sih Oh Bando Bunda tadi jadi bunda kan eh parkirnya kan sempit banget ya baik banget orang dia minggir dia dikasih sama gue tempatnya Oke Bunda mau pergi ke parmasi teman-teman ya ntar boleh udah sambung lagi deh apa namanya Oh jaringannya jelek kupikir aku yang jelek Ben aja kalau aku jelek emang gue pikirin maaf sayang bercanda sayangnya ada siapa aja tuh ya Allah Tuhan kurangnya bener Assalamualaikum Bunda salam dari Malaysia terima kasih bun aja aku ke situ dong tadi udah dibilangin sayang susah ngajak orang sayangnya mau kemana Bunda mau ke parmasi baru besok pulang kerja biasa Bunda bikin PMP gendom Oh iya aku bikin PMP bukan bukan PMP model ikan model PMP model model gendom itu di depan gereja apabun iya ini gereja ini gereja cantik banget gue keluar deh hujan tapi dingin banget deh kalau ke parmasi nih labnya mati dikarenakan emang apa namanya emang enggak ada sinyal di parmasi itu parmasi biasalah parmasi ya Oh ada Adi di Perancis dan Itali deket Bunda perbatasan daerah Nis Paris desa ya Bunda belum pernah ke Itali sayang kalau ke Jerman udah pernah ke Belanda udah pernah ke ke Jerman Belanda Belgia udah pernah tapi kalau ke Itali belum pernah sih ya suatu saat nanti insyaallah ya Assalamualaikum Bunda apa kabar Waalaikumsalam Intan terima kasih udah hadir Adi eh udah Pak Terima kasih sarannya dan itunya kenapa kenapa lagi nih orang Oh enggak ya ketinggalan bun Iya sayang enggak enggak ah Bunda juga baru live cuman guna baru ke parmasi dulu Assalamualaikum udah salam dari salam dari NTB Nusa Tenggara Barat ya Oke terima kasih hadirnya sayangnya Bunda mau ke parmasi mau beli mau beli apa namanya sampo buat ke parmasi Matthew tapi kalau empat menter mati jangan salahkan Bunda ya jangan salahkan Bunda mengandung ya hehehe karena disana gak ada sinyal ini banget deh nih biar kalian tahu ya Kak pemandangan kalau ada luar ya Oh ya lampu beli matiin Oke ini dengan banget ini gereja nih tuh gereja tuh temen-temen tuh gereja tuh ya di gereja tuh hujan banget tuh temen-temen gereja nih gede tarbuna mau ke mana enjing 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 kalau ngantri temen-temen terlalu sebanyak ini itu kan gak ada sinyal nah ini apa namanya ini apa namanya ya Allah Tuhan kalau kedingin ya astagfirullahaladzim langkah dingin tidak sanggup sorry ya teman-teman tadi kupikir udah mati ternyata belum mati dia labnya bunda masih berlanjut kayaknya ya sepertinya ya kebanyakan dingin ya bun itu ya bun iya kebayang dingin dingin banget hari ini kurang dari berapa 3 degre kalau tidak salah dingin minta ampun assalamualaikum bunda saham dari Nusa Tenggara tim lokasi iya dingin banget mau kemana mak baru pulang kerja itu maica nyesel gue kesini nunggu pulang ke rumah tadi udah lapar lapar ribet di dana itu bisa gak saya lewat sini coba ah ah pasin aja deh dingin nih minta ampun assalamualaikum ah my god dingin ah 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 sunyi sepi malam tanpa sinar bulan ih sesepi diriku sendiri dalam penantian oh ini tuh ngete oke oh bunda mau liatin kali ini pemandangan kok gak jadi sekarang udah jam berapa di Indonesia udah malam pastinya ya buat kalian kalau belum mau kalau udah mau tidur tidur aja ya jangan lupa kalau pamenya kalau pamenya udah ngantuk istirahat gak usah terlalu diporsil-porsil ya tenaganya ya gak usah terlalu di apa namanya dipaksakan memaksakan diri untuk apa namanya untuk begadang gak baik kalau begadang-begadang mulut sayangnya begadang itu tidak baik buat kesehatan mhm maaf bun jaringan jaringanku jelek hujan di di kolaka jaringan muda juga jelek sayang mantap bun suaranya terima kasih sayangku mau kemana mbak belanja baru pulang kerja langsung ke parmasi ternyata di parmasi itu tuh minta obat dari untuk matio untuk bukan obat sih kayak krem untuk untuk mandi sabun mandinya itu nah itu ternyata sabunnya itu tuh harus harus beli dengan reset harus ke dokter dulu gak bisa sembarangan ihh perancis itu emang ribet ya ribet banget perancis ini ayolah wiay kalo sekarang mental ayo 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 kaget merah lagi deh lampunya nekel lampu ini cepet merah tapi lama banget hijaunya yaudah sama anong ini monyol hmmm dinginnya hari ini dingin banget ya Allah Tuhan kasih pelajar menjigil aku aku tuh takutnya masuk angin apa hendak dikata padiku tanam tumbuhi lalang bunda selamat malam saya selalu terima kasih dari siapa itu dari Erna Sami terima kasih sayang nama kamu susah banget sih siapa ini Herianti Sarhi Herianti Sarhi Serianti aja gua panggil ya panjang banget nama kamu sayang tapi bagus namanya keren seneng liat Perancis bunda iya sayang kalau seneng liat Perancis sering setiap hari bunda live kok setiap bulan kerja cuma jamnya nggak menentu kadang-kadangnya jam sebelum maghrib kadang-kadang sesudah maghrib kadang-kadang sesudah isa kadang-kadang sebelum isa kadang-kadang tengah malam kadang-kadang sore kadang-kadang masih pagi jadi bunda tuh nggak tentu livenya Astagfirullahaladzim banjir depan rumah bunda banjir banjir depan rumah bunda ya Tuhan ku Astagfirullahaladzim bentar bunda liatin ya depan rumah bunda banjir sayang temen-temen ya udah keliatan dari sini banjir banjir udah kayak danau hujan deras banget hari ini dari tadi pagi hujan deras banget dan dan apa namanya dan ternyata cuacanya jelek banget ternyata aku makin cinta 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 sama sama kamu hanyalah kau serang kasih iiii iiii ih gila banjir deras banget banjir deras banget temen-temen asal 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 Terima kasih.